Direkturat Polisi Air Pol Dariau, Senin Siang, mengadakan gelar perkara penyelundupan 270 kardus buah-buahan segar ilegal. Upaya penyelundupan tersebut digagalkan dalam sebuah operasi rutin yang dilakukan di Kabupaten Indra Giri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Jumat dan Sabtu minggu sebelumnya. Pihak Ditpolair Pol Dariau mengatakan, selama ini aksi penyelundupan yang terungkap kerap menggunakan kapal kayu, namun kali ini pelaku memilih speedboat untuk mengelabui petugas. Dua nakoda dan empat orang anak buah kapal dari dua speedboat berhasil diamankan petugas. Ratusan kardus buah-buahan impor ilegal tersebut disita dan diperiksa satu persatu untuk melihat kemungkinan terjadinya penyelundupan narkoba atau barang lainnya. Dari pemeriksaan dan pengakuan tersangka, tidak ditemukan narkoba atau barang ilegal lain, namun sebagian buah-buahan yang diselundupkan dalam kondisi busuk. Tersangka mengaku buah-buahan tersebut akan diedarkan di Kabupaten Indra Giri Hilir. Memperiksa sebuah kapal speedboat membawa buah-buahan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Kabupaten Indra Giri Hilir. Itu dibawa dari perairan Tanjung Balai menuju ke Inhil. Kemudian dilakukan pemeriksaan hadap kapal tersebut, itu juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah yang ada. Dua kapal speedboat yang tertangkap tim patroli tersebut melakukan pelayaran dari Tanjung Balai Karimun pada 27 Mei 2016 dengan membawa buah-buahan tanpa dokumen lengkap yang diduga berasal dari Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Untuk itu, para pelaku dijerat Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Karantina dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.